Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau membahas persiapan perkuliahan jadi dibuat pergi pertemuan pertama perkuliahan mata kuliah kita mau membahas persiapan mau belajar apa sih kita selama perkuliahan dalam semester ini mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir berserta kalau pendukungnya seperti peraturan perkuliahan dan sebagainya ini saya jadikan satu ya antara mata kuliah desktop programming dengan mata kuliah bahasa pengogaman web 2 karena pesertanya kemungkinan besar sama kecuali nanti di desktop programming nanti karena dibagi desktop programming ini ada yang fakultas informatika ini ada informatika AA ikut atau saya yang ngajar anti informatika B yang ngajar Pak Agus jadi mungkin pesertanya beda apa berkurang atau lebih sedikit untuk yang desktop programming yang saya ajarkan nah untuk mahasiswa yang sudah pernah masuk sebelumnya anda tahu bahwa kita ini pernah punya e-learning ya bukan pernah punya pernah pakai kan sebelumnya di semester sebelumnya ada e-learning masih kita manfaatkan e-learning ini untuk belajar di semester-semester ke depan dan di semester kali ini silahkan anda akses e-learningnya nanti anda akan menemui course ini ya prima adi desktop programming 2020 untuk mata kuliah desktop programming lalu ada course bahasa pengogaman web 2 2020 untuk mata kuliah bahasa pengogaman web 2 di dalamnya nanti akan kita isi ya nanti akan kita isi dengan materi-materi apa yang akan dibelajari jadi karena kita masih mengacu pada daring masih pembelajarannya online maka nanti kita akan mengawal anda dapat melihat ya materinya dari awal sampai akhir semuanya nanti akan ada disini jadi pertemuan pertama ada ini pertemuan pertama 19 September sampai 25 September minggu pertama ini apa saja kegiatannya bisa anda lihat disini jadi bisa dipantau minggu kedua apa minggu ketiga apa bisa dilihat disini nah di kanan ini ada centang-centang ya centang ini sebenarnya bisa anda centang sendiri ya ke centang gitu ya ini untuk anda tandai sendiri untuk bisa anda tandai kalau misalnya anda sudah mengerjakan atau misalnya anda sudah memahami materi tersebut bisa di centang sehingga memudahkan anda sendiri untuk bisa memantau tadi itu untuk bisa menghapus mencoret gitu oh ini berarti sudah saya pahami atau ini materi ini sudah saya kerjakan bisa anda centang berarti yang belum-belum ini yang anda perlu buka lagi untuk dipelajari lagi dan sebagainya oke jadi centang-centang ini tolong dimanfaatkan oh iya untuk mahasiswa yang nanti belum punya akses menuju ke sini belum punya akses menuju ke e-learning ya harus menghubungi dosennya supaya bisa dimasukkan yang sudah saya masukkan ke e-learning ini baik dua mata kuliah ini ya baik mata kuliah desktop maupun bahasa pemakan web 2 ini adalah mahasiswa seluruh mahasiswa informatika semester 3 ini ya nanti kalau ternyata ada yang belum masuk silahkan dihubungi dosennya jangan seperti semester sebelumnya misalnya sudah pertemuan keberapa ternyata dia gak pernah masuk ke e-learning gara-gara memang tidak punya akses ya jangan sampai kejadian seperti itu lagi harus segera memberitahu dosennya ini bukti juga bahwa Anda mengikuti perkulian dari awal buktinya adalah Anda bisa masuk ke e-learning kalau ternyata dari semester di semester ini Anda pertemuan ke-12 belum bisa akses e-learning berarti bisa dibilang bahwa Anda Anda belum pernah mengikuti perkulian selama 12 pertemuan itu itu ya berikutnya selain materi juga ada nilai-nilai jadi Anda bisa lihat sendiri nilai Anda misalnya ada tugas tugas Anda ini nilainya berapa itu bisa dilihat di e-learning ini jadi Anda jangan sampai lu nilai saya kemarin berapa ya masih bingung atau ah saya lulus ah bawang saya sudah melejakan padahal ternyata nilainya jelek misalnya seperti itu tolong diperhatikan nilai Anda sendiri dengan nilai Anda bisa dilihat Anda bisa melakukan tidak lanjut misalnya kalau nilainya jelek ya minta perbaikan atau bagaimana atau bagaimana misalnya oh ternyata nilainya nul karena belum mengumpulkan tugas ya tidak lanjut Anda bagaimana apakah Anda mengumpulkan tugas atau Anda biarkan saja kalau Anda biarkan saja tidak mengumpulkan tugas berarti ya 12 berarti ya tidak ada nilainya gitu ya jangan tiba-tiba nanti ada nilai berharap ada nilainya sendiri muncul gitu ya karena jahit kalau tidak dikerjakan ya tidak ada nilainya oke oke kita bahas RPS dulu ya jadi disini pertemuan pertama ini ada RPS yang bisa dilihat untuk baca pemerobohan web dulu ya oke di RPS ini Anda bisa melihat kita tadi ya minggu pertama minggu kedua minggu ketiga sampai ke minggu ke 14 kita belajar apa sebenarnya minggunya sampai ke 16 ya termasuk ada UTS di minggu ke 7 dan UTS di minggu ke 16 jadi ini bisa Anda download sendiri ya buat Anda yang sudah masuk ke learning bisa Anda lihat ini adalah CPL CPL itu adalah harapannya setelah Anda mengikuti mata kuliah ini Anda punya kemampuan apa sih gitu ya PP itu artinya pengetahuan jadi Anda punya pengetahuan tentang apa setelah ikut mata kuliah ini maksudnya KU itu artinya adalah kemampuan Anda Anda punya kemampuan apa setelah minggu di mata kuliah ini dan KK itu kemampuan khusus kemampuan khusus itu ya unggulannya Prodi jadi unggulannya Prodi Informatika atau fokus dari program studi Informatika adalah membuat aplikasi yang terintegrasi jadi ada lebih dari satu sistem jadi ada beberapa sistem yang saling terkoneksi saling berinteraksi sehingga membuat sebuah sistem yang besar nah itu yang diharapkan dari program studi Informatika jadi harapannya dengan Anda belajar mata kuliah ini nanti bisa mendukung walaupun Anda belum bisa ya bahasa pembangunan web 2 ini Anda sudah belajar API sama kayak di desktop programming nanti Anda juga belajar API API itu berarti ada server yang menyiapkan data Anda bisa minta data ke server tersebut untuk ditampilkan di dalam aplikasi Anda lalu itu kita pelajari di dua mata kuliah ini bahasa pembangunan web 2 dengan desktop programming itu yang yang KK yang KU nya Anda diharapkan bisa ini pemikiran logis kritis ini algoritma jadi harapannya Anda bisa mengerti algoritma memahami algoritma mampu mempraktekan algoritma KU 13 ini Anda bisa memahami konsep pemograman juga bisa mempraktekannya gitu ya dan diharapkan karena nanti di mata kuliah ini baik desktop maupun bahasa pembangunan web 2 ada tugas akhirnya nah ini ada Anda diharapkan untuk bisa membangun nanti perangkat luna jadi harapannya di akhir perkulian Anda sudah bisa membuat aplikasi dan membuat web yang bisa berfungsi itu harapan dari mata kuliah ini apa saja yang dipelajari ini CPMK nya konsep-konsep dasar OOP jadi nanti ada object oriented programming konsep-konsep dasarnya mungkin mulai dari fungsi kelas properti dan lain-lain nanti kita pelajari di mata kuliah ini ada konsep framework karena framework yang kita pakai adalah codec meter berarti nanti kita mempelajari codec meter mode framework disini framework PHP lalu kalau sebelumnya kita di bahasa pemorgaman web 1 kita belum memasukkan atau menampilkan data memasukkan data ke database dari web kita maka di bahasa pemorgaman web 2 ini kita mulai menggunakan database di harapkan bisa membuat web menggunakan framework ya nanti ada kerjasama tim juga jadi nanti akan dikelompokkan ya jadi mahasiswa-mahasiswa nanti berkelompok membuat web penjelasannya nanti kita bahas di video lainnya di video ini kita cuma bahas ini dulu nanti ada penjelasan lanjutannya masih di pertemuan pertama ada penjelasan mengenai kelompoknya dan tugas-tugasnya ini yang kita pelajari nanti sama seperti yang di atas WP database framework sama front-end programming nanti yang kita maksud ya HTML dan JavaScript walaupun JavaScript nanti lebih banyak kita bahas di desktopnya desktop programming nanti ada buku-buku itu walaupun gak harus buku ini ya ada buku tentang kode igniter harapannya sih anda bisa belajar selain dari perkulian juga bisa belajar sendiri di rumah menggunakan buku media pembelajarannya ada browser kita tetap pakai browser kita pakai server lokal atau yang sudah menggunakan jaringan internet terserah anda nanti sih kalau bisa diupayakan supaya bisa pakai yang sudah menggunakan jaringan internet biar bisa merasakan langsung membuat web yang online text editor masih ya bisa pakai atom bisa harus studio code dan lain-lain di pertemuan pertama kita akan belajar mengenai sebenarnya saya lebih mengulang ya harapan saya nanti baik desktop maupun web ini kan kita masih menggunakan teknologi yang kita pelajari di semester 2 kemarin yaitu HTML CSS dan PHP itu masih kita pakai jadi nanti ada video ya kalau anda lihat di youtubenya umbaha di youtubenya umbaha ada materi yang sudah saya siapkan video ini ya kode HTML itu ada materi yang sudah kita siapkan untuk mengulang jadi anda bisa mengulang baik mata kuliah bahasa pembangunan web maupun desktop programming kalau desktop programming tidak butuh ini ya tidak butuh PHP yang terlalu dalam nanti butuh PHP-nya di akhir-akhir untuk membangun server yang bisa membalas permintaan kita nah itu foto itu jadi ada video yang sudah disiapkan untuk mengulang materi-materi tersebut bisa anda ikuti di perutuan pertama silahkan anda ikuti anda lihat video-video ini lalu anda tanyakan kepada dosennya nanti ada asisten dosen juga silahkan ditanyakan mengenai masalah-masalah yang anda temui supaya kita bisa lancar untuk belajar ke depan-ke depannya nah selain itu di bahasa pemorgaman web 2 ini kita maunya mulai untuk belajar mengenai OOP di pertemuan keduanya kita mau coba belajar mengenai MVC-nya MVC itu model view dan controller yang mana digunakan oleh code igniter jadi apa sih itu yang kita pelajari yang ketiga settingan untuk hati akses kita gak akan masuk terlalu dalam lebih ke ini aja lebih ke bagaimana mensupport code igniter dengan MVC itu supaya webnya lebih baik cara kerjanya lalu pertemuan keempat baru kita membuat file mengenai controller lalu kita bisa masukkan juga kode-kode ini frontend library ini maksudnya bootstrap jadi bagaimana saya memasukkan bootstrap ke code igniter itu kita pelajari di pertemuan keempat yang kelima modelnya dari MVC kok viewnya kelewatan oh ini ya controller dan view di pertemuan keempat yang kelima modelnya model itu nanti baru kita masuk ke dalam database-nya berarti baru pertemuan lima kita masuk ke database-nya pertemuan keenamnya mungkin lebih dalam lagi kita bahas mengenai penggunaan model tersebut sampai pertemuan ke-7 kurang lebih sama kurang lebih maksudnya semanya sama cuma yang dilakukan beda kalau yang pertama ini masukkan data ini untuk melakukan perubahan data update delete dan sebagainya setelah UTS kita masuk ke data script cuma untuk ini aja beberapa hal sebenarnya kalau Anda di desktop jadi kurang lebih mirip nanti yang di desktop kalau sudah dipelajari bisa kita singkat mungkin kita belajar yang lain lalu pertemuan 10 sampai terakhir ini lebih ke studi kasus jadi kita mempelajari studi kasus bagaimana membuat ini bagaimana membuat itu kita pelajari di pertemuan akhir untuk tugasnya ini bisa dilihat disini ya ada beberapa tugas pertama ini membentuk kelompok nanti ditentukan sebenarnya saya mau bahas nanti kelompoknya bagaimana kita perlu mengadakan meeting ya apakah satu kelas itu satu kelompok ataukah satu kelas nanti dibagi menjadi beberapa kelompok nanti kita bahas itu ini tugas-tugasnya ini bisa dilihat disini juga ya step by step tugasnya mungkin itu dari rps-nya bahasa pemogaman web 2 bisa anda lihat sendiri diakses sendiri di e-learning nya ya berikutnya di metakuliah desktopnya desktop programming anda anda tadi sudah ngerti ppku ini anda baca sendiri yang kita pelajari nanti HTML javascript jquery kalau sebelumnya kita belum masuk javascript kita mulai masuk javascript di desktop ini lalu kita butuh bantuan elektron karena kita mau belajarnya desktop programming berarti kita mau membuat aplikasi desktop aplikasi desktop ini tetap kita pakai HTML javascript tadi juga nanti ada servernya pakai PHP nah ini nanti kita jadikan aplikasi desktop bedanya aplikasi desktop itu berarti bisa jalan di dalam komputer masing-masing orang tanpa mengakses browser tanpa ngetik alamatnya dan lain-lain lebih ke situ desktop ini juga punya kemungkinan untuk bisa membuat aplikasi tanpa perlu konek ke internet contohnya Anda membuat kalkulator kan tidak butuh internet buat apa kalkulator konek ke internet ya bisa saya punya ide untuk membuat kalkulator yang konek internet ya bisa misalnya hasil perhitungan-perhitungan Anda bisa Anda simpan disimpannya di server nanti ketika Anda mau akses hasil perhitungan itu lagi bisa di download yang sudah disimpan di server itu bisa kayak gitu tapi tidak harus jadi klien set ini memungkinkan Anda membuat aplikasi yang offline deskripsi singkatnya bisa dibaca apa yang dipelajari materi apa yang dipelajari juga sudah ada ini sebenarnya 14 pertemuan ini dituliskan satu-satu apa yang dipelajari mungkin yang belum ada disini perangkat lunaknya tapi elektron elektron itu butuh node.js juga tapi butuh node.js sama elektron butuh git juga untuk access download downloadnya aplikasi ketika membuat aplikasi pertama kali menggunakan node.js bisa di download pakai git jadi mungkin nambahannya git node.js sama elektron untuk apa yang dipelajari mungkin bisa dilihat disini mungkin enaknya digini aja nanti anda baca sendiri yang hikumannya 1 sama 14 soalnya disini dirangkum sudah di artes ini jadi pertemuan pertama bahas lingkungan kerjanya kedua struktur HTML CSS elemen tag dan attribute ini kan ngulang seperti yang saya bilang tadi jangan berharap untuk materinya diulang jadi silahkan anda lihat karena mumpung daring itu dimanfaatkan materinya bisa anda ulang ulang jadi kalau sampai mendengarkan saya di kelas bisa jadi kelewatan karena daring bisa anda ulangi manfaatkan itu jadi daring itu punya kelebihan kelebihannya macam-macam bisa diakses di mana saja bisa anda download enggak harus ada di youtube meskipun ada di youtube kan bisa anda download bisa akses anda akses misalnya sedang mandi sambil anda akses itu setelah gimana ya pokoknya bisa diakses di mana saja bisa anda dengarkan kapan saja anda enggak jelas bisa ulangi dan yang paling penting jangan dianggap karena daring berarti anda enggak bisa tanya bisa di youtube itu ada kolom komentarnya silahkan ditanya di kolom komen atau lewat WA tanyakan anda butuh WA nya enggak dibalesi bisa telepon atau komennya enggak dibalesi di youtube silahkan telepon tolong dihubungi dosennya jadi dosen itu bukannya memberi materi terus lepas tangan enggak dosen itu inginnya memberi materi dan anda paham jadi kalau sampai yang paham itu dosennya senang jadi silahkan anda senangkan dosennya tolong dosennya dibuat senang dengan cara anda bisa memahami materi caranya ya kalau gak ngerti tanya oh karena online juga karena daring ini kesempatan anda tanya tanpa diketawakan teman-teman kalau anda di kelas malu bertanya karena nanti di ejek teman-teman mumpung online tanyakan tanpa takut diketawakan teman-teman kalau dosennya ketawa itu bukan ketawa ngenyek saya berusaha untuk murah senyum jadi saya ketawa daripada saya cemberu terus sampai malah bingung saya ketawa itu supaya anda gak takut sama saya bukan supaya ngenyek ngenyek saya tertawa atau senyum itu buat ya itulah supaya anda gak takut dengan baik selektor ini masih ke CSS ya nanti ada video juga CSS di pertemuan pertama membahas yang sebelumnya yang jelas nanti kita belajar javascript mulai dari dasarnya bagaimana fungsi-fungsi objek dalam javascript event event itu cara manggilnya ini tadi yang saya bilang apinya bagaimana jadi meminta data merequest data ke server kita belajar tentang electron.js dan lain-lain kurang lebih seperti itu bisa dilihat sendiri yang mau saya garisbawahi adalah ini adalah panduan jadi RPS ini panduan mungkin saja kita akan belajar lebih banyak daripada yang ada di panduan ini kalau kita jalannya cepat kluk-kluk-kluk kalau semuanya lancar tapi kadang-kadang kalau ada kendala ya mungkin ada hal yang akan kita korbankan dari materi ini mungkin materi ini ditunda dulu kita fokus di materi yang Anda yang Anda rasa sulit butuh dibahas dan lanjut tapi enaknya gara-gara online sekali lagi karena daring materinya semua bakal di online-kan jadi tidak ada materi yang tidak disampaikan sebenarnya semuanya akan di online-kan tapi nanti ada hal-hal yang menurut Anda sulit butuh dibahas dan lanjut nanti kita akan buat video-video tambahan kita adakan meeting untuk bahas supaya lebih bisa interaksi banyak jawab dan lain-lain sebagainya gitu ya dari RPS bisa Anda lihat sendiri bisa Anda buka sendiri mungkin untuk yang software tadi belum saya perbaiki di dalam e-learning entah nanti saya usahakan setelah saya upload lagi yang sudah saya perbaiki berikutnya ada peraturan perkulian peraturan perkulian ini sama dengan semester sebelumnya seperti apa sama dan untuk bahasa pemegaman web 2 dan desktop program ini juga sama karena saya yang ada nanti bagus bedanya mungkin saya tidak tahu sama dengan sebelumnya ini cabaran nilainya UTE sekian WAE sekian tugas sekian lalu ada nilai tambah bisa sampai 50% tergantung dari banyaknya tugas tambahan Anda dan dilihat dari kehadiran jadi tolong kehadirannya itu mempengaruhi nilai Anda kehadiran di mana nanti kalau ada meeting tolong hadir nanti di absen di meeting tersebut jadi kalau ada kehadiran offline misalnya ngapain misalnya ketemu saya untuk bahas tugas misalnya jadi entah ketua kelompoknya saja atau bagaimana jadi itu membantu Anda yang tidak ada tambahan nilainya ini tadi ya kalau tidak menjaga tugas saya jangan berharap ada nilainya moro-moro muncul ajaib tolong belajar untuk apa ya berkomunikasi dengan dosen yang baik ya Rek jadi jangan SMS di luar jam-jam yang wajar jadi misalnya jam 12 malam moro-moro telepon apa tugas saya kok belum dinilai ya jangan gitu ya Rek tolong dilihat waktunya kapan menghubungi dosen terus dibiasakan untuk membuat janji dosen itu ada di kampus bukan berarti kosong ya ada di kampus itu banyak kerjaan juga kadang ada rapat kadang ada di kampus jam 8 jam 9 nya sudah keluar kampus untuk ada ke Malang misalnya ada butuh kerjasama sama UB atau ke Surabaya butuh nemui siapa di UTS misalnya ya tolong diperhatikan bahwa dosen itu gak nganggur gitu ya jadi kalau sampai mau ketemu sama dosen benzian dulu kalau bisa satu hari sebelumnya bukan kalau bisa ya minimal satu hari sebelumnya gunakan bahasa yang baik jangan bahasa ini untuk saya sendiri kalau sampai ngirim lewat email atau ada tugas yang tidak seharusnya tolong di hubungi dosennya lewat WA biar tahu untuk perkulian ini karena daring Anda tetap bisa bertanya seperti saya bilang tadi tanya-tanya bisa lewat komentar di Youtube bisa lewat WA bisa telepon dan lain-lain tolong tetap dilihat bagaimana cara berkomunikasinya yang sopan dan lain-lain oh iya untuk masalah komunikasi tolong jangan lupa dituliskan data diri Anda ketika ketika WA biar tahu dosennya ini siapa ya nanti ternyata dikira data collector kan siapa yang tahu nah ini laptop ya kita belajarnya pemegaman kalau Anda offline ini ada lab labnya bisa diakses misalnya Anda mau pakai lab silakan ya kalau mau belajar menggunakan komputer yang ada di kampus tapi diperhatikan protokol covid ya nah kalau Anda di rumah bagaimana ya ada laptop atau komputer sendiri atau bisa pinjem teman atau kerjanya bareng-bareng teman kerjakannya belajar kelompok berdua nyoba-nyoba tapi tolong diperhatikan untuk belajar itu dengan mencoba jadi Anda tidak bisa jadi ini bukan mata kuliah hapalan jangan dihafalkan Anda tidak bisa menghafalkan tapi dicoba jadi kalau misalnya Anda di text editor pakai visual studio code itu ada kode untuk menyingkat penulisan kode misalnya doktay btml headbody itu disingkat boleh enggak boleh tapi kalau Anda sudah paham Anda sudah terbiasa sudah ngerti isi-isinya dulu Anda sudah ngerti html sudah ngerti head sudah ngerti body sudah di luar kepala Anda sudah paham baru Anda pakai itu kalau Anda Anda akan bergantung sama itu terus kalau enggak ada itu akhirnya Anda enggak bisa membuat pakai notepad misalnya Anda enggak bisa membuat gara-gara enggak apal atau bagaimana tolong bukan apal enggak paham enggak paham susunannya strukturnya penulisan sebuah halaman web jadi harus mencoba sering-sering mencoba jadi sama ketika Anda belajar sepeda Anda harus pingin dulu bisa naik sepeda kalau Anda pingin naik sepeda Anda jatuh sekali dua kali tetap berusaha kalau Anda enggak pingin yang takut jatuh akhirnya enggak wish sama dengan belajar ini kalau Anda tidak pingin bisa membuat web tidak pingin bisa membuat aplikasi Anda enggak akan mau mencoba tidak akan mau belajar tidak akan bisa jadi intinya adalah usaha Anda menentukan seberapa besar Anda menguasai materi semakin Anda pingin semakin Anda tinggal karena online mungkin ini di meeting nanti meetingnya akan disampaikan di grup WA kita sudah punya grup WA kemarin kemarin kelas dari momenograman tapi itu yang ada SU nya mungkin nanti akan kita buat grup WA baru yang insinya informatika saja nanti kita bahas oke dengan dari situ nanti grup WA itu kita akan tentukan tanggal berapa jam berapa ada meetingnya dan meeting meeting itu harapan saya nanti akan divideokan tapi jangan berharap divideokan juga ya karena ini apa ya namanya karena live karena live itu kita gak tahu ada kendala apa tiba-tiba ada kendala bahwa gak bisa direkam kayak yang di semester sebelumnya sudah saya coba direkam tapi ternyata gak bisa karena ada masalah di software perekamannya akhirnya gak terekam kalau live kan bisa diulangi dan lain-lain tapi kalau live kan gak bisa jadi saya harap kita sepakati kapan bisa ketemunya bersama-sama meeting untuk melakukan tanya-jawab dan lain-lain dan bisa dihadiri tepat waktu ya ini ya kalau bisa nanti online juga tetap ada salawat kita baca salawat kita doa bareng-bareng sebelum memulai dan sesudah kita selesai melakukan perkelianan nah buat yang gak bisa hadir dan lain-lain ya tolong laporan dan tetap meskipun anda gak hadir anda tetap bertanggung jawab dengan diri anda sendiri artinya anda tetap harus bisa menguasai materi yang diajarkan walaupun anda tidak hadir itu yang lebih penting karena tujuan perkelian ini adalah anda mampu menguasai materi berarti anda hadir gak hadir anda bertanggung jawab terhadap apa yang anda pelajari bisa tanya dengan temennya bisa mengakses materi online kalau ada tapi sekali lagi online-nya belum tentu ada kalau yang live jadi silakan tanya temen dan lain sebagainya sampai anda bisa menguasai materi tanya dosen juga boleh ini tolong dosennya diingatkan ya misalnya saya lupa misalnya sudah ngatur ada pertemuan ternyata lupa anda bisa hubungi dosennya tapi yang jadi masalah juga misalnya koneksinya tiba-tiba hilang misalnya saya di UNWAH mau mengadakan meeting ternyata padam listriknya ya mau gimana lagi ada masalah kayak gitu menyiasatinya ya saya harus pergi keluar UNWAH harus nyari nyari koneksi internet tapi insya Allah nanti ada bantuan bantuan ini ya walaupun kalau gak salah bantuannya nanti pakai aksis aksis itu jaringan trendnya agak sulit menurut saya tapi gak tahu nanti kita kita atasilah masalah-masalah apapun yang ada ini kita atasi bersama tolong nanti ketika kuliah daring maupun offline ya tolong fokus di kuliahnya gitu ya jangan jangan buka buka meeting terus ditinggal tidur ya ya emang 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 materi ini gak akan kita lakukan ya soalnya kita gak di lab nah buku tulis ini penting ya kalau kemarin kayaknya gak hanya ada beberapa mahasiswa itu yang yang saya lihat punya buku tulis dicatat dengan rapi itu saya lihat mahasiswa-mahasiswa yang pemahamannya bagus ya punya saya lihat nah tolong anda siapkan buku tulis untuk mencatat minimal mencatat pertemuan pertama itu kita belajar apa pertemuan kedua belajar apa inti-intinya saja bahkan judulnya saja kalau anda gak ngerti intinya apa ya dari situ anda bisa mengetahui progres anda progres belajar anda dimana apakah materi pertemuan satunya anda sudah paham atau belum tahunya dari catatan anda oke kalau anda belum tahu berarti harus anda kejar kalau anda kejar itu caranya ya bisa tanya teman bisa tanya dosen bisa buka buku dan lain-lain oke tolong saya minta kesadarannya untuk memanage memanage cara belajar anda dengan baik gak ada masalah ini ya keaktifan mahasiswa juga ada nilainya dari tugas ya keaktifan mahasiswa maksudnya nilai tugas tadi kan 40 nih dalam 40 itu mungkin 10% nya atau masuk ke nilai tambah juga dari keaktifan mahasiswa misalnya keaktifan mahasiswa dalam hal menjawab pertanyaan atau dalam hal pertanya itu juga akan ada nilainya oke absensi daring ini dilakukan di akhir perkulian atau di tengah-tengah perkulian jadi bisa tiba-tiba absen gitu caranya gimana yang dilihat di meetingnya jadi tolong ketika perkulian itu tadi ya harus harus konsentrasi sama perkulian kalau butuh nanti misalnya butuh istirahat misalnya untuk perkulian darinya terlalu membosankan atau gimana butuh istirahat karena kita mungkin adakannya di hari yang tidak sama dengan perkulian dosen-dosen lain ya bisa kita beri jeda silahkan nanti kita kasih waktu istirahat untuk minum atau makan tugas tolong data diri ditulis di tugasnya entah dimasukkan ke microsoft word atau nama file-nya atau bagaimana kalau tidak tidak bisa nilai sampai siapa tidak mengerti ini tugasnya tugasnya siapa tidak mengerti keterlambatan pengiliman tugas nanti ada sanksinya jadi ada pemotongan nilai jadi kalau nilainya harusnya 100 karena terlambat satu hari jadi tinggal 90 selama dua hari 80 dan seterusnya pengirimannya lewat e-learning kecuali ada instruksi khusus ya pengiriman melewati e-learning itu caranya macam-macam bukan cuma pasti di upload di e-learning enggak masih di rekamannya oke 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 saya nggak masukkan saya nggak masukkan maksudnya nggak harus di-upload di e-learning bisa saja e-learning itu cuma dicantumkan linknya file-nya Anda masukkan di Google Drive untuk mensiasati bagaimana memasukkan file dengan ukuran yang besar bisa seperti itu tapi kalau Anda uploadnya di Google Drive tolong dipastikan orang yang tidak punya email itu bisa mengakses, contohnya Anda membuat sebuah file Anda masukkan ke Google Drive Anda Anda tolong buka Google Drive tersebut pakai in-cognito mode gitu ya kan nggak ada yang online nggak punya nggak ada maksudnya nggak ada yang sign in ke Google kalau orang yang nggak sign in ke Google itu bisa mengakses nggak Google Drive yang Anda share itu itu bisa dilihat di YouTube kalau nggak bisa tolong dibuat supaya oke nanti ada ujian contek menconteki nilainya nul kalau closebook ya closebook termasuk HP atau internet tapi kemungkinan nanti kita nggak closebook artinya bisa buka buku bisa lihat dari internet nanti ujiannya walaupun WAIC-nya nanti kita ganti menjadi tugas akhir berarti lebih fokus ke tugas ya kalau tulis tangan tolong rapi jelas besar bisa kebaca kalau nggak bisa kebaca nilainya nul juga ya oke kalau nggak bisa kebaca berarti salahnya sendirinya kalau tulisannya jelek gimana? bisa kalau tulisannya jelek itu bisa diperbesar berupaya bagus bisa dikasih jarak antara satu huruf dengan huruf yang lain biar bisa kebaca itu ya belajar menulis yang rapi nggak harus bagus tapi rapi biar bisa kebaca nggak usah kasih tulisan Arab apa-apa gitu ya jangan lupa data diri biar sekali lagi tahu siapa yang ngejarkan untuk perbaikan nilai ini saya jelaskan gini ya jadi ada yang namanya SP jangan berharap perbaikan nilai itu hanya di SP atau semester pendek SP itu sama kayak anda ngulang ngulang itu berarti anda fail atau gagal dalam yang ketidak lulus dalam mata kuliah tersebut berarti anda harus ngulang berarti harusnya anda ngulang itu kan berarti daftar lagi bayar lagi di semester lain gitu loh cuma semester pendek itu mempermudah anda karena anda di semester biasa itu jamnya penuh maka diadakan perbaikannya di semester pendek tapi jangan jagakan semester pendek anda bisa melakukan perbaikan langsung ke dosennya terutama ketika perkulian berlangsung misalnya utsnya jelek nih langsung perbaikan gak usah nunggu sampai perkuliannya selesai oke silakan yang merasa nilainya C untuk perbaikan ya mungkin kurang lebih seperti itu untuk ada hal-hal yang kurang kita bahas di video berikutnya di pertemuan di pertemuan selanjutnya itu saja dari saya untuk membahas RPS ini saya akhirnya sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih